Hai semua apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya ini videonya udah telat banget aku share upload jadi ini adalah video lanjutan dari budget untuk bulan Desember yaitu No Spend Challenge No Spend Challenge ini menurut hemat aku yaitu tidak mengeluarkan non-essential spending selama bulan yang bersangkutan ditambah menjalankan personal budget tracker untuk pengeluaran apapun jadi misalkan aku membuat tantangan untuk tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dirasa tidak menjadi kebutuhan utama atau tidak manfaat banget gitu untuk bulan misalnya untuk saat ini bulan Desember biasanya aku buat No Spend Challenge itu untuk satu bulan ya tujuannya yaitu meningkatkan savings atau tabungan untuk financial jangka pendek dan juga evaluasi bagaimana aku menggunakan uang selama satu bulan ini bagaimana cara melakukannya Oke make it personal and specific misalnya aku pengen membeli sesuatu yang aku rasa itu nilainya cukup mahal jadi untuk membeli sesuatu itu yang bersifat keinginan ya pastinya akan butuh pengeluaran ekstra karena itu sebaliknya di bulan sebelumnya sudah dipersiapkan agar anggarannya tidak begitu sulit boleh juga nih kita buat goals dari challenge-nya intinya adalah tidak mengeluarkan non-essential budget spending setiap orang pasti memiliki kategori non-essential spending yang berbeda-beda akan tetapi sebagai manusia pasti kita punya biaya kebutuhan basic yang sifatnya wajib dan tanggung jawab yang tentu saja berbeda-beda akan tetapi kurang lebih selalu sama ya karena ada kebutuhan pastilah ada pengeluaran pengeluaran itulah yang termasuk esensial budget spending misalnya biaya rumah atau KPR atau sewa kamar kos cikilan wajib dan lain-lain selain kebutuhan dasar tersebut hal lain yang perlu dipersiapkan saat menjalani challenge ini adalah kebutuhan harian contohnya makan personal care sabun sampo odol dan lain-lain dan juga biaya sosial misalnya sumbangan atau donasi setelah melakukan totalan dan menyiapkan biaya kebutuhan basic dan harian dalam pos keuangan tadi nah tinggal waktunya kita jalankan saja selama bulan ini tahan keinginan untuk berbelanja hal yang tidak atau belum kita perlukan dan lihat nanti hasilnya oke tinggal mempersiapkan diri aja untuk melakukan itu untuk format no spend challenge itu berbeda-beda ya tergantung kalian sendiri kalau aku buatnya saat ini seperti ini tapi bisa juga dibuat simpel yang berupa kotak sejumlah hari pada bulan tersebut nah disini aku kasih beberapa warna per minggunya yang pertama itu aku kasih warna ungu yang kedua pink dan yang ketiga itu warna hijau dan seterusnya nah aku kasih warna kayak gini supaya pada tanggal tersebut yang sudah wajib kudu harus disisihkan uangnya untuk tidak belanja hal-hal yang dirasa percuma jadi ini sudah sudah di booking duluan ya tanggalnya untuk harus dan wajib tidak mengeluarkan uang di tanggal tersebut seperti tantangan pada umumnya no spend challenge ini mengajak kita berhenti mengeluarkan dana kecuali untuk kebutuhan esensial dalam jangka waktu tertentu tidak menghamburkan uang artinya kita harus lebih menekan hasrat berbelanja barang yang tak masuk kategori penting dalam kurun waktu yang sudah ditentukan ya kita hanya diperbolehkan menguncurkan uang untuk kepentingan mendesak seperti makanan dan sesuai dengan budget yang sudah dibuat di awal bulan sebenarnya pada beberapa orang ini juga berarti tidak membeli makan di luar ya sehingga ada banyak yang memilih untuk berbelanja bahan makanan terlebih dahulu sebelum melakukan no spend challenge selain kebutuhan makanan kita juga diperbolehkan membayar tagihan seperti internet cicilan kendaraan atau asuransi sementara itu untuk keinginan harian seperti jajan kopi atau beli baju baru harus ditumpuk dulu ya tantangan ini bisa dilakukan untuk menyeimbangkan budget yang terkuras setelah masa libur seperti cuti bersama misalnya untuk natalan kedepan ini ya tak hanya itu kita juga bisa melakukan no spend challenge untuk tujuan finansial jangka pendek seperti contohnya untuk kayak ganti jajan yang sudah rusak no spend challenge ini untuk mencegah kita juga untuk berbelanja barang atau jasa yang sifatnya tidak mendesak atau sekedar hiburan seperti yang disampaikan di awal tadi no spend challenge ini bisa digunakan sebagai evaluasi keuangan kita jadi selama periode no spend challenge ini kita juga bisa mempelajari kebiasaan konsumtif seperti apa yang selama ini mengganggu cash flow pribadi kita dengan menekan pengeluaran kebiasaan finansial yang buruk akan lebih mudah teridentifikasi setelah menyadari spending habit seperti apa yang harus dihindari kita bisa mulai memperbaiki metode budgeting dan spending kita untuk kondisi finansial yang lebih baik jika sudah mendapati kebiasaan finansial buruk kita seperti apa yang perlu diubah akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun tujuan finansial metode untuk mewujudkan beragam tujuan tersebut lebih mudah dirancang ketika kita tahu apa aja yang harus dihindari jadi selama masa no spend challenge berlangsung kita juga bisa mulai membiasakan diri berhemat dengan memasak misalnya ketimbang pesan makanan di luar tak hanya itu coba juga untuk menilik barang apa saja yang sudah dibeli namun tidak pernah terpakai selama ini siapa tahu ada barang yang bisa kita donasikan agar lebih bermanfaat nah kalau aku tadi kan disampaikan periode untuk no spend challenge nya itu diambil per bulan nah untuk periode no spend challenge ini sebenarnya tidak ada pakem khusus untuk melakukannya hal-hal teknis dalam tatangan ini dapat kita tentukan sendiri sesuai dengan situasi keuangan kita sekarang satu hal yang pasti kita hanya perlu membuat komitmen yang kuat untuk menyelesaikan no spend challenge video ini diambil di tanggal 9 nya ya jadi kalau membuat no spend challenge nya tadi aku buat di akhir bulan sementara yang ini aku update di tanggal 9 Desember nya jadi setelah sekarang tanggal 9 aku mau kasih lihat beberapa catatan pengeluaran aku dan beberapa no spend challenge yang sudah aku jalankan sampai dengan tanggal 9 ini sebenarnya tidak mulus ya seperti tanggal 2 dan 6 itu aku ternyata masih mengeluarkan untuk hal-hal yang tidak betul-betul esensial sekarang aku mau mengisi beberapa hari yang memang aku tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu terkadang aku masih lupa juga untuk mengisi no spend challenge ini setiap harinya nah biasanya aku akalin nih yang biasanya gak pernah terlupa itu kan catatan pengeluaran aku di spending tracker biasanya aku akan lihat di spending tracker tanggal berapa aja yang aku tidak melakukan pengeluaran uang untuk hal-hal yang tidak penting kalau dilihat di spending tracker ini tanggal 6 aku ada jajan yang tidak penting kemudian tanggal 7 aku free dan tanggal 8 masih ada jajan juga jadi disini aku mau tulis ya gimana caranya jadi di kotak bernomor 7 itu langsung aku kasih warna aja sesuai dengan warna di minggu tersebut satu hal yang perlu dilakukan saat menjalankan no spend challenge ini yaitu membuat komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya baik sampai disini video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye